Sebelum kondisi titiwati diketahui publik, sejumlah kasus serupa pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ya, ini ada yang masih berjuang untuk menurunkan berat badan, ada pula yang sudah berhasil mengurangi banyak bobotnya, namun ada juga yang akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi. Ya, Oktober lalu, kisah gadis obesita Silvia Dwi Susanti mencuat ke publik, di usia remajanya, warga desa Cangkringin, Lambongan, Jawa Timur ini memiliki berat badan hingga 179 kg. Meski kondisi fisiknya sehat, Silvia mulai menjalani perawatan khusus untuk menurunkan berat badannya. Tim dokter dari Puskesmas ini rutin memantau kondisinya 3 kali sepekan. Akibat obesitas yang dialaminya, Silvia berhenti sekolah sejak kelas 4 SD. Kisah obesitas lainnya berasal dari Karawang, Jawa Barat. Di tahun 2016, Arya Permana, yang saat itu masih berusia 10 tahun, memiliki bobot 190 kg. Akibat kondisinya, Arya sempat tidak sekolah dan harus belajar di rumah karena tidak mampu berjalan. Tahun 2017, Arya menjalani operasi penyempitan lambung di Rumah Sakit Omni Tangerang Selatan. Selepas operasi, Arya juga memperbaiki gaya hidupnya. Arya berhasil memangkas beratnya hingga lebih dari 100 kg. Ya, lebih sehat dan lebih aktif, Arya kini sudah kembali bersekolah dan dapat beraktifitas normal bersama teman-temannya. Kisah berbeda dialami Yudi Hermanto. Pria berbebot 310 kg di Karawang ini akhirnya meninggal dunia akibat beragam komplikasi di tubuhnya. Desember 2017, sebelumnya Yudi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang selama sepekan. Pria 33 tahun itu sudah kelebihan berat badannya sejak dirinya kehilangan pekerjaan di tahun 2013 lalu. Dengan kegiatan mayoritas makanan dan tidur saja beratnya naik drastis dari 136 kg menjadi 310 kg. Dan obesitas itu memicu masalah kesehatannya. Di antaranya nih Tom, masalah kesehatannya itu ada asam urat yang berlebih, kelebihan cairan di perutnya, kekurangan protein hingga masalah pada kulitnya. Iya itu obesitas yang terjadi gitu banyak yang masih berjuang untuk kemudian lebih sehat lagi gitu. Tapi intinya salah satu yang bisa dilakukan adalah olahraga gitu. Dan kalau mau ngomong soal olahraga.